Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman-teman kali ini kita ada pembahasan tentang rangkaian DOR ya direct online jadi rangkaian direct online itu kan rangkaian sistem koneksi ke dari dan ke ya dari pannya ke motor elektrik ya kan jadi ada DOR star dan DOL Delta lalu ada sistem Star Delta nah untuk mempermudah teman-teman ya yang masih pemula untuk memahami apa sih rangkaian Star ya dan apa sih rangkaian DOL DOL Star DOL Delta itu seperti apa ya kita ada contoh ya kebetulan ada dua buah pompa booster rangkaian dengan satu pompa disini yang satu 5,5kw yang ini ya ya ini 5,5kw dan yang di sebelah sana itu 2,2kw ya kan 5,5kw ini kan masuk ke ambang batas dari rangkaian Star Delta jadi bisa dibuat DOL dan bisa dibuat Star Delta ya mulai dari 5,5kw ke atas itu bisa dibuat rangka Star Delta nah untuk DOL nya untuk 5,5kw dengan 2,2kw itu berbeda ya kan kalau untuk 5,5kw kita pakai DOL nya direct online nya dengan sistem Delta sedangkan untuk untuk yang 2,2kw yang 2,2kw disana kita pakai rangkaian DOL nya itu dengan sistem Star Nah untuk jelasnya kita lihat langsung ke motornya kenapa yang 5,5kw yang memakai Delta dan yang 2,2kw memakai Star jadi untuk mengkoneksi ke motor daripada motor ini ya kita harus lihat namplitnya ya yang pasti kita harus namplitnya dulu untuk memastikan voltase dari tegang kerja dari motor elektrik ini ya Nah teman-teman kita lihat disitu tuh voltasenya 380V di Delta ya Delta dan 660V di Star jadi tegangan kerja motor elektrik ini memakai eh tegangan 380V dengan rangkaian sistemnya Delta ya kan Nah untuk rangkaian Delta itu seperti apa kita buka ya koneksi dari koneksi dari terminal motor dari kompa ini ya oke teman-teman kita sudah buka kita buka cover dari terminal motornya nah di rangkaian Delta rangkaian Delta itu seperti ini ya jadi Delta itu seperti ini dari pabrikasi dari pabrikasinya memang dibuat seperti ini ada plat penghubung ya ini ya plat penghubung antara gulungan UVW UVW ya U1 V1 dengan W2 U2 V2 ya jadi di rangkaian seri seperti ini nah lihatnya tuh dari biasanya dari tutupnya covernya juga ada nah teman-teman bisa lihat ya yang sebelah kiri itu Delta ya kan sama dengan yang di terminalnya Hai seperti itu koneksinya dan status seperti yang di sebelah kanan ya Hai bentuknya nanti sama persis seperti itu jadi cara koneksinya ya teman-teman bisa masukkan koneksi ke sini ya Hai ini koneksinya kan dari U1 V1 dan W1 jadi investiknya sama dengan R S dan T ya kan Nah kalau dalam koneksi seperti ini putaran terbalik ya putaran terbalik teman-teman bisa pindah saja ini R dengan T atau U dengan W ini ya dipindah posisinya seperti ini atau ini pindah yang paling pindah posit salah satu ya posisinya ditukar kalau putaran terbalik untuk mengatasi putaran terbalik atau enggak itu nanti dilihat dari pompanya ya kalau dari pompa ini putaran dari sebelah sini kita lihatnya diputaran searah jarum jam jadi kalau ada dari motor ya di pantat motor ini dia dari belakang seperti ini maka putaran motor adalah searah jarum jam cuman kalau melihat dari arah pompa dari mulut pompa maka putarannya berlawanan dengan arah jarum jam ya Hai Oke di koneksi Delta itu akan adalah seperti ini sekarang kita lihat yang koneksi star Hai ya DOL star direct online star yang 2,2kw sana ya Hai teman-teman ini yang 2,2kw ya kita wiring koneksinya dengan sistem DOL direct online star kenapa dengan star karena sekali lagi informasi DOL star atau kita berdasarkan kita berdasarkan dari nemplit ya Nah kita lihat nemplitnya bisa dilihat voltasenya untuk 20 volt itu memakai Delta sedangkan 380 volt kita memakai star ya kawnya 2,2kw jadi ampere nya ini 4,8 untuk yang yang star yang datanya 8,3 nah nah sistem star ini seperti apa kita bongkar lihat langsung ke Hai langsung kita lihat ke terminal motornya ya jadi kita bongkar kita lihat koneksinya seperti apa oke teman-teman kita buka ya terminal bloknya Hai susahnya tutup terminal apa terminal motornya nah rangka yang start tuh seperti ini ya berbeda dengan yang tadi ya angka yang tadi kan Delta kalau status seperti ini jadi yang digabung ini adalah W2 U2 dan V2 ini digabung jadi satu dan tidak dimasuki oleh kabel power jadi kabel power tuh hanya masuk ke U1 V1 dan W1 dan ini ground ya ya ini ground ya ground ke bodi dan ini saya sarankan untuk soal dipasang sama yang di sana juga yang diarta juga ada pasangan groundnya tadi ya Nah jadi bentuknya tuh sama persis dengan yang ada di tutupnya ya dibalik tutupnya terminal ini teman-teman bisa lihat ya di kabel itu U1 digabung dengan W2 V1 digabung dengan U2 dan W1 digabung dengan V2 untuk deretanya sedangkan untuk yang setar W2 U2 dan V2 digabung jadi satu ya dan terminal U1 V1 dengan satu itu yang masuk untuk powernya jadi inilah rangkaian dari DOL Star ya jerek online Star Nah untuk Star Delta perpaduan dari kedua rangkaian ini jadi Star dulu seperti ini lalu berubah menjadi Delta ya di perubahan itu kan dibantu itu oleh kontaktor ya jadi ada kontaktor lain Delta dan Star sudah pernah saya buat sebelumnya ya di video saya sebelumnya teman-teman bisa dilihat disitu Oke jadi eh seperti itu ya teman-teman perbedaan antara rangkaian Star dan Delta dan cara koneksinya dan kita harus yang berarti harus diperhatikan adalah sebelum mengkoneksi motor ini harus perhatikan namplatenya jadi yang diperhatikan itu voltasenya voltase tegangan kerja jadi kalau misalnya teman-teman kita pada umumnya di Indonesia itu kan untuk tiga pasnya memakai voltase ke eh 380 volt ya 380 volt untuk tiga pasnya kalau disini kan 380 nya Star sedangkan yang di 5,5 kaw sana itu Delta jadi tergantung dari eh namplatenya yang harus perhatikan ya jadi kalau teman-teman ada voltase tegangan kerjanya berbeda dari ini ya mau dibikin atau Star atau Delta nya bisa dilihat dari situ ya dari namplatenya oke cukup segitu ya teman-teman cara dan contoh koneksi rangkaian DLL Star dan rangkaian DLL Delta oke kita ketemu next project mungkin next posisinya saya akan bahas pompa yang sama ya pompa bosan ini tapi kita bahas secara global ya global mungkin tidak penghususan seperti ini mungkin nanti saya akan membicarakan tentang inilah ya eh kenapa kita memakai pompa yang sama 50 kali 40 FSA ini ebara 50 kali 40 FSA kenapa dikoppel bisa dikoppel dengan dua jenis motor yang berbeda yang disana 2,2 kaw sedangkan disini 5,5 kaw ya nanti saya jelaskan di video selanjutnya ya oke cukup sampai disini kita ketemu di next project assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati